Jadi minimal, kalau Anda tidak mau pakai kalsium, Anda konsumsi dua macam ini. Jadi, sepirulina dan tianzizink. Ini untuk masalah menambah berat badan atau pengombok badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan terakhir. Sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, hari ini saya mau berbagi sebuah informasi. Jadi, mungkin informasi ini cukup penting bagi yang sedang searching atau mencari sebuah informasi mengenai produk tianzizink. Jadi, perhatikan dan simak sampai dengan selesai video ini. Jadi, ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini. Jadi, kalau sahabat lihat di hadapan sahabat semua ini, ini kan ada namanya Tianxi Jiangziti, ada Zinc, ada Renovase, ada Munkorata Cordyceps, ada Spirulina, ada Kalsium, ada Vitalin. Jadi, sahabat yang saya kasih tahu di sini, ini untuk masalah sistem paket-paketannya. Jadi, paketan yang saya buat ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang kita harus konsumsi. Jadi, gini, kalau Anda mau pengen menambah atau menggemukkan badan, di sini saya tunjukkan ada tiga macam produk yang dapat Anda konsumsi. Oke? Nah, untuk Spirulina, Kalsium, dan Tianxi Zinc, jadi ini ketiga macam produk yang perlu Anda konsumsi. Saya menyarankan untuk mendapatkan hasil maksimal, untuk konsumsinya 1 hingga 2 bulan itu untuk benar-benar mendapatkan hasil totalitas atau maksimal. Nah, saya sampaikan di sini apa saja fungsi dan kegunaannya kalau untuk dijadikan sebagai penambah atau penggembang badan. Spirulina ini dikonsumsi untuk sebagai vitaminnya. Jadi, semua nutrisi vitamin ada di Spirulina ini. Mungkin Anda susah makan sayur, susah makan buah, karena di sini kaya akan sayur dan buah. Oke? Lalu, kenapa harus konsumsi kalsium? Karena untuk memperbaiki proses pencernaan di tubuh kita. Kadang-kadang kita ini sudah makan banyak, kenapa masih tetap kurus? Nah, tentunya biasanya ada masalah pada pencernaan kita. Nah, itu disebabkan kenapa harus disertakan kalsium. Tianxi Zinc ini untuk mendorong atau menaikkan selera makan. Ya, makanya ketiganya ini saling berkaitan. Nah, banyak juga yang nanya. Bisa nggak kalau konsumsi salah satunya saja, Zinc? Kita ngerti dan kita paham kenapa banyak yang ingin konsumsi Zinc saja. Ini karena kan satu, harganya terjangkau. Harganya murah, ya. Itu betul. Cuma, kita tidak bisa memastikan hasilnya benar-benar ada atau tidak. Karena fungsinya ini untuk mendorong atau menaikkan selera makan. Karena untuk pencuma juga kalau kita makannya kuat, kita makannya banyak. Tetapi vitamin itu tidak dapat diserap oleh tubuh. Apalagi asupannya kurang. Itu ya, ini untuk penambah berat badan. Jadi minimal, kalau Anda tidak mau pakai kalsium, Anda konsumsi dua macam ini. Jadi, sepirulina dan Tianzi Zinc. Ini untuk masalah menambah berat badan atau pengombok badan. Oke ya. Jadi sampai sini jelas ya. Oke, kalau jelas saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Ya, supaya banyak teman-teman yang mendapatkan informasi melalui video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.